Baik, saya akan coba kita langsung saja berinteraksi. Baik, ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengobrolkan tentang topik yang saya rasa tidak kalah menariknya dengan topik-topik sebelumnya, yaitu tentang menopos. Nah, menopos ini kan memang ditengarai sebagai satu hal yang cukup mendebarkan pada banyak perempuan. Dalam hal ini, ada yang mengatakan bahwa menopos mengakibatkan perubahan dari ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu terkait dengan satu, di badan sakit semua. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwasannya di kulit, di kulit juga rasa tidak enak ya, tidak enak, kemudian sulit untuk berpikir, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa nafsu makan menjadi meningkat, kemudian ada yang mengatakan juga bahwasannya seperti makan angin saja sudah menjadi gemuk gitu ya. Nah, sebenarnya yang perlu, paling penting diingat-ingat adalah mengingat apa kegiatan sehari-hari, kegiatan sehari-hari kita di usia menopos ini. Apakah kegiatan sehari-hari kita itu mampu untuk menyehatkan kita. Jadi, yang paling penting adalah bukan apakah usia kita menjadi menopos, tidak karena menopos kan tidak bisa dihalangi, tidak bisa kita hentikan. Nah, kemudian selain hal tersebut, selain untuk mewaspadai kesehatan jasmani kita, mari yang perlu kita intip adalah ciri-ciri hidup sehat yang harus kita ketahui. Nah, nanti ini akan kita obrolkan bersama. Nah, sebelum kita masuk ke hal tersebut, maka yang penting adalah apa sih sebenarnya yang dimaksud sehat. Sehat itu sebenarnya seseorang itu dikatakan sehat jika ia sehat fisiknya, sehat jiwanya, tidak was-was, tidak khawatir terus, tidak cemas, tidak cemburuan, dan kemudian tidak kebanyakan pikiran. Jadi, ada sehat fisik, sehat jiwa atau mental, serta sehat sosial. Dan tidak pula, tidak kalah pentingnya adalah sehat secara spiritual. Nah, kalau artinya sehat fisik adalah memiliki badan yang sehat, tidak hanya sehat, tetapi sehat dan bugar. Nah, untuk sehat sosial, artinya dia mampu untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Nah, sekarang kalau sehat jiwa, yaitu orang yang merasa senang, merasa bahagia, kemudian dia puas dengan dirinya, mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di kantor, di kantor suami, di sekolah anak-anak, kemudian dalam bertetangga dia mampu menyesuaikan diri, kemudian bisa menerima kelebihan dirinya dengan tidak menjadi bersombong diri, berbesar kepala, kemudian dia juga mampu untuk menerima kekurangan diri sendiri, serta kekurangan dari teman-temannya, kekurangan dari keluarganya, kekurangan dari anaknya. Kemudian dia akan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini perlu kita introspeksi lagi. Apa kita ini sudah melakukan kegiatan yang bermanfaat? Apa kita ini puas dengan diri kita sendiri saat ini tidak merasa lebih tinggi dari orang lain? Kemudian juga tidak merasa rendah diri? Kemudian bisakah kita menyesuaikan diri? Menyesuaikan diri ini bisa berarti ngomel saja dengan keadaan sekitar. Itu juga bisa termasuk dalam golongan, tidak bisa menyesuaikan diri. Kemudian senang dengan kehidupan yang ada, bahagia, puas. Kemudian secara spiritual, itu artinya kita mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan spiritual dengan rasa bahagia, dengan mampu mendekatkan diri kepada pencipta kita. Nah, ini sangat penting. Nah, kemudian yang paling tanda petik ya, tanda petik saya rasa mengerikan buat para perempuan adalah berat badan. Nah, ini kalau masalah apa namanya, banyak ngomel, banyak protes itu kayaknya sudah biasa ya. Tapi, begitu seorang perempuan itu merasa badannya gemuk, nah ini permasalahannya tidak menjadi serhana. Memang berat badan seseorang itu tidak bisa kita samaratakan. Jadi, memang ini permasalah individual. Jadi, tergantung juga dari tinggi badan, sehingga klasifikasi dari kelebihan berat badan itu antara orang ke orang tidak sama. Jadi, apa yang disebut obesitas, apa yang disebut overweight. Nah, penting juga kita tidak hanya melihat dari tinggi badan dan berat badan. Namun, kita harus melihat juga indeks masa tubuh. Atau IMT kalau bahasa Indonesia-nya. Kalau di bahasa Inggrisnya adalah BMI. Memang banyak timbangan-timbangan juga yang sudah langsung begitu nimbang. Kita tuliskan tinggi badannya, dia langsung hitung sendiri BMI-nya, indeks masa tubuhnya, banyak juga timbangan yang gitu. Nah, apa sih sebenarnya IMT atau indeks masa tubuh atau BMI? Berat badan seseorang dalam kilogram yang dibagi dengan kuadrat dari tinggi badan dalam meter. Nah, kalau misalnya setinggi badan 160, berarti kan 1,6 meter. Jadi, berat badannya misalnya berat badannya adalah 65 per 1,6 kali 1,6. Nah, itu ketemulah indeks masa tubuh. Berat badan berapa dibagi tinggi badan dalam meter 1,1 kali 1, karena dia harus kuadrat. Oke, sampai di sini mungkin paling enak kalau saya tunjukkan powerpoint-nya ya, karena untuk membayangkan bagaimana sih indeks masa tubuh itu. Baik, saya akan share screen-kan ini. Oke. Nah, ini cara mengukur dari indeks masa tubuh. Berat badan berlebih atau obesitas adalah satu keadaan di mana seseorang itu memiliki lemak tubuh yang berlebih. Sehingga orang tersebut memiliki risiko kesehatan. Nah, nanti contohnya seperti saya nih. Tinggi badan 163, dengan berat badan adalah 58. Nah, ini kayaknya saya juga tidak gemuk-gemuk amat. Tapi, pada kenyataannya, lemak tubuh saya berlebih. Nah, ini kelihatan dengan apa? Ternyata, selain memeriksa secara fisik, kemudian kita menggunakan alat bantu, yaitu timbangan dengan BMI, atau timbangan biasa tinggi badan, kemudian kita ukur sendiri indeks masa tubuh atau BMI-nya. Nah, kita juga perlu melengkapi diri dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, oleh karena itu, sobat sehat sekalian, ibu-ibu yang sudah menopaus, atau mendekati menopaus, atau perimenopaus, atau yang sudah melewati masa menopaus, atau sudah masa ansia, maka penting sekali untuk secara rutin memeriksakan kader lemak tubuh. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa kalau normal, itu indeks masa tubuhnya 18,5 sampai 25. Kalau obesitas, itu lebih dari 27. 18,5 sampai 25 ini adalah indeks masa tubuh yang disebut dengan normal. Ya, tapi kalau disebut dengan normal, ya. Nah, kemudian kalau yang disebut dengan gemuk, nah, ini di ini. Antara 25 sampai 27, overweight. Nah, disebut dengan obesitas, ini-ini. Nah, selain itu disebut dengan obesitas sentral, jadi kita punya alat uber lain lagi, yaitu obesitas sentral, itu kalau pria, itu lingkar perutnya lebih besar atau sama dengan 90 cm, tapi kalau perempuan, lebih besar atau sama dengan 80 cm, itu sudah disebut dengan obesitas, ya. Jadi, ini penting. Nah, kemudian, klasifikasi, sekarang klasifikasi obesitas. Klasifikasi obesitas, itu kalau antara 23 sampai 24,9, itu disebut berat badan berisiko. Ya, ini overweight, tapi tidak kelihatan, ya. Hidden-hidden overweight. Kalau lebih dari 23 itu sudah disebut berat badan berlebih. Overweight 23 sampai 24,9, itu berat badan berisiko. Sedangkan 25 sampai 29,9, itu obesitas derajat 1. Lebih dari 30 adalah obesitas derajat 2. Jadi, berat badan yang normal adalah dengan indeks masa tubuh 18,5 sampai 22,9. Oke, sampai di sini. Ingat-ingat ini, gambar ini. Nah, sekarang kita lihat gimana sih biasanya. Biasanya bentuk tubuh itu jadi berubah. Nah, kalau normal weight, ini seperti di gambar paling kiri ini, ya. Ini normal weight. Ini kita bisa lihat, ini di normal weight. Ini kan serasi semua ini. Nah, kalau di overweight, nanti kita bisa lihat di mana sih sebenarnya lemak-lemak ini bertengger. Ini dari 25 sampai 29,9. Tapi tadi kita sudah melihat, mulai di atas 23, ini kita sudah harus waspada, ya. Ucap risiko. Nah, di obes, ini 30 sampai 39,9. Nah, untuk derajat, derajat ini sudah derajat berapa tadi? Sudah derajat 1, ya. Deraajat 2 ada lebih dari 40. Nah, ini harus kita jangan sampai, jangan sampai-sampai ke obes, ya. Nah, gimana caranya memantau berat badan? Harusnya kita mulai memantau berat badan itu setiap bulan, ya. Jadi, harapannya kita berada di posisi normal. Kalau bisa, 18,5 sampai 22,9 aja deh. Jangan sampai ke 23. Ya, kalau sampai udah ke 23, itu kadang-kadang nanti terus melaju, 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 nggak bisa kita perbaiki. Nah, ini, tapi ibu-ibu sekalian, jangan ragu-ragu untuk menimbang, kemudian mukul indeks masa tubuhnya. Karena kita ini banyak, banyak kasus kayak gini. Sehingga, kalau kita bersama-sama menemukan teman, sekelompok untuk sama-sama menyehatkan diri dengan menurunkan berat badan, itu insya Allah sangat menunjang, ya. Nah, kalau tadi obesitas kan 25, kita kan di risiko itu sudah sekitar 23, maka kita sudah harus melakukan pencegahan, pencegahan dari obesitas, yaitu kita mulai atur pola makan. Lalu dulu ada namanya 4 sehat, 5 sempurna. Nah, namun itu sudah teori yang lama, jadi kita menggunakan pola gisi seimbang, yaitu menggunakan konsumsi sumber karbohidratnya, sumber karbohidrat kompleks, padik-padian, umbi-umbian, itu ya. Kemudian, mengkonsumsi makanan sumber protein hewani dan abadis, seperti ikan, tahu, tempe. Oke, untuk yang kolesterol berlebi, tentu saja harus mengurangi daging merah. Kemudian, mengkonsumsi sayur, itu minimal 5 porsi per hari, dan buah 2 sampai 3 porsi per hari. 5 porsi per hari untuk sayuran, dan untuk buah adalah 2 porsi sampai 3 porsi per hari. Dan harus membiasakan pola makan yang teratur, 3 kali makan utama, yaitu pagi, siang, malam, dan 1 sampai 2 kali makan selingat. Nah, ini kadang-kadang sulit, sulit buat kita, wanita bekerja. Kita bekerja seharian, terkadang kita tidak sempat, apalagi di era pandemi ini, di mana kita tidak boleh membuka masker. Kita hanya bisa membuka masker pada waktu tertentu, tempat tertentu. Nah, ini tentu menyulitkan juga untuk membiasakan pola makan teratur. Jadi, kadang-kadang juga mengganggu cara kita berdiet jadinya, ya. Nah, untuk porsi makan malam, usahakan lebih sedikit dibandingkan makan pagi dan siang. Nah, sekarang kalau persentasenya disubuh sebagai gizi seimbang, ada 50 persen di piring makan haruslah berisi buah dan sayur separuhnya. Kemudian 25 persennya protein, baru 25 persennya adalah karbohidrat. Nah, ini adalah isi piringku sekali makan, kalau yang 700 kalori. Ini makanya tiga centong nasi yang enggak centong gede, munjung itu yang enggak, ya. Sekitar 150 gram, ini coba ditimbang sendiri, ya. Atau, atau loh ini bukan tambah, ya. Yaitu tiga buah sedang kentang. Nah, tentu saja kentangnya tidak digoreng, ya. Ketangnya bisa dikukus, bisa ditaruh di rep, terus di, apa, aluminium file itu terus dikukus, ya. Kemudian ada, kalau mie kering adalah 1,5 gelas mie kering. Nah, ini tentu kalau sudah matang, ya. Kemudian untuk lau pawutnya, bisa lau hewani, misalnya ikan kembung, wah enak sekali ini ikan kembung, dipotong, kemudian ayam, ya. Dua potong sedang ayam. Ayamnya enggak usah pakai kulit, ya. Kalau yang kita sudah menopos, ini udah enggak makan yang kulit-kulit ayam. Kalau telur ayam, satu aja. Kalau daging sapi, ukurannya 70 gram. Nah, untuk lauk nabatinya, bisa tahu, bisa tempe. Kalau tahu, tahu itu bisa 100 gram. Kalau tempe, 50 gram, ya. Nah, sekarang kita lihat buah. Nah, kalau sayurannya 150 gram atau satu mangkuk sedang. Nah, harapannya ini sayurannya enggak terus dimasak. Loh, deh, hudet, enggak, ya. Tetapi dimasak yang minimal dengan sumber lemaknya. Kemudian, jangan lupa, untuk sayurannya juga jangan terlalu matang, terlalu belotong. Ya, kalau orang Jawa makan nanti sumber-sumber vitamin dan mineralnya hilang. Nah, untuk buah-buahan, misalnya papaya, itu sekitar dua potong sedang, 150 gram. Atau jeruk, kalau jeruk boleh dua, gitu ya. Atau pisang ambon. Nah, kalau pisang ambon, ini 50 gram. Kalau pisangnya kode-gede, nanti terlalu banyak juga karbohidratnya. Nah, yang penting buat kita semua adalah bagaimana kita menjaga jarak. Ini menjaga jarak tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga menjaga jarak dengan gula, yaitu kurang dari 4 sendok makan per hari. Jangan lupa, jangan lupa adalah mencari gula yang tersembunyi. Baik itu di dalam cookies, di dalam coffee creamer, teh. Nah, ini kita harus perhatikan. Kemudian, untuk garam dibatasi kurang dari 1 sendok teh per hari. Pada waktu masak, kita harus mengurangi jumlah garam yang kita masukkan. Jadi, masakannya jangan terlalu menusuk rasanya. Nanti kita menjadi mengeluarkan banyak aliyur, sehingga kita ingin makan lagi. Nah, batasi makanan olahan dan cepat saji. Kemudian, untuk protein dan lemaknya, maka kita perlu membatasi makanan berlemak yang digoreng. Gorengnya itu sehari kurang dari 5 sendok makan per hari. Nah, ini tentu saja kita harus memilih ya, misalnya minyak kanola, itu sangat baik. Makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Ikan sangat sehat. Untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, 5 porsi, sekitar 400-500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. Untuk sayuran, 1 porsinya sekitar 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Nah, ini tentu oke banget. Nah, sekarang apa sih harapannya kita? Harapan kita itu antara intake, intake, ya maksudnya enersi, yang dapat mengakibatkan peningkatan berat badan itu, kita imbangkan dengan weight loss. Hilangnya enersi-enersi. Hilangnya berat badan, ya. Nah, sekarang gimana kita tahu kita ini kemuk apa enggak? Atau kita berada di titik kritis antara mau kemuk, ya, atau sudah di-overweight. Seperti saya ini, ya, sudah di-overweight. Nah, ini makanya saya mengajak teman-teman semua supaya kita bersama-sama, ya, sama-sama effort kita. Nah, yang paling mudah dihitung adalah body max index. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Memang sih dia sangat berkolerasi dengan level dari lemak tubuh. Dan biasanya ini bisa dipergunakan selama bertahun-tahun. Nah, namun ini tidak menunjukkan benar-benar jumlah antara lemak yang berada di dalam tubuh, berapa kilo, gitu, memang tidak bisa. Dan dia juga bukan predator yang bagus untuk melihat lemak pada orang-orang yang sudah berumur. Dan kadang-kadang terkait juga dengan gender dan etnis, di mana ada lokasi-lokasi yang mengandung lemak tidak sama di antara beberapa etnis, ya. Kalau gender, jelas tidak sama. Kemudian ukuran dari perut dan panggul. Ini gampang dihitung, kemudian tidak mahal. Dan dia berhubungan dengan lemak tubuh pada dewasa. Dan menunjukkan juga dengan prediksi. Maka ada yang mengatakan ini prediksi angka kematian, ya. Karena ada yang bilang kalau lingkar perutnya besar, maka dia berisiko untuk terkena sakit jantung. Nah, itu ya. Nah, ini pengukurannya memang sulit untuk menstandarisasi. Kemudian sulit dihitung kalau orangnya memang sudah benar-benar gemuk. Kalau berlipat-lipat itu kadang atas sama bawah kan tidak sama, ya. Kemudian kalau adanya lipatan dari kulit, ini memang gampang, ya. Kemudian dapat dilihat, tapi dia tidak bisa menunjukkan secara akurat. Di mana kita harus menggandengkan dengan pemeriksaan lain, yaitu ini sulit diukur juga pada orang-orang dengan body max index lebih dari 35. Jadi yang obesitas level tinggi ini sulit. Sekarang kita ngomong tentang normal weight obesity. Dia beratnya normal, tapi dia overweight. Nah, ini kenapa sih? Satu, mungkin memang fenotipnya. Genetik lah, ya. Kemudian kurangnya kegiatan fisik. Kurangnya kegiatan fisik. Kemudian kurangnya inisiatif. Inisiatif, ya. Untuk melakukan apa saja. Nah, bisa juga penyebabnya adalah menyebabkan risiko dari penyakit metabolik dan kematian. Nah, ini tidak bisa ada. Kemudian masalahnya adalah untuk menemukan ini memang tidak gampang. Dan penelitian tentang normal weight obesity ini masih jarang. Dan biasanya dia memiliki respon yang kurang baik terhadap terapi. Jadi harus dengan eksersis, ya. Nah, ini. Ini contoh dari hidden overweight. Jadi tersembunyi dia. Jadi kalau dari atas, ya. Yang orang yang ini. Yang ini. Kalau dari atas, dia kayaknya langsing-langsing aja, kan. Nih. Nih, ini langsing. Langsing. Nah, tetapi dia mempunyai bentuk yang... Bentuk yang pir, ya. Seperti buah pir. Ini di sini dia berat. Ya, di sini banyak lemahnya. Nah, demikian kalau yang apple shape, di sini banyak lemah-lemahnya di daerah atas, ya. Jadi ini termasuk dalam hidden. Nah, kalau kita melihat ini juga, ini yang oke banget. Sebelah kiri, kemudian yang kan sebelah kanannya adalah apple. Kemudian sebelahnya lagi adalah buah pir. Dan kemudian sebelahnya adalah bentuk jam. Nah, ini semua kelebihan. Dan ini bisa kita atasi bersama asalkan harus sabar, kemudian mampu-mampu dan mampu melakukan diet. Diet dengan teratur, kemudian eksersisnya juga teratur. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang kita melihat ada beberapa macam bentuk perut, ya. Ada nomor satu, beberapa macam kegemuan. Kemuk semua di atas, tapi kaki kecil. Ada juga yang kemuk di tengah aja, enggak sampai paha. Nah, kalau perempuan ini banyak kemuk di perut, kemudian pinggul, bokong, dan paha. Ada juga kemuk yang nomor empat, perutnya aja. Ada juga kemuk yang bagian bawah sampai kaki. Nah, kemudian ada juga yang kemuk perut aja, sampai agak atas. Nah, ini kita harus mengetahui. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, ya. Kalau yang pertama adalah full upper body fat. Jadi, full upper body fat ini seluruh bagian tubuh bagian atas itu dia kemuk. Nah, ini biasanya penyebabnya adalah overeating. Dan konsumsi dari gula yang sangat banyak. Nah, untuk nomor dua, lower abdomen fat. Jadi, lemak di bagian bawah perut ini bisa karena stres, bisa karena depresi, atau anxiety. Nah, kemudian kalau yang ketiga, yaitu kemuknya sampai agak ke dada. Large stomach with upper back fat. Ini biasanya karena kurangnya aktivitas. Inactivity. Pada yang keempat, yang gambar cewek ini, perempuan adalah lower body fat. Yaitu di perut bawah, pinggang, panggul, bokong, paha. Ini biasanya excess gluten. Jadi, bahan makanan mengadu gluten meningkat. Kemudian pada bread, roti-roti, atau whole grain. Whole grain itu adalah biji-bijian. Nah, kemudian kalau yang swollen stomach. Swollen stomach ini bisa karena eksesif dari alkohol, atau kesulitan bernafas. Yang mungkin dia menderita asma, gitu ya. Kemudian yang pada lower body fat, sampai ke kaki bawah. Ini biasanya heredity terjadi juga pada saat seseorang sedangkan kondisi hamil. Nah, sekarang kalian lihat bentuk perutnya aja. Ada yang disebut dengan beer belly. Kita lihat di nomor satu beer belly. Ini tadi pada orang-orang yang mengalami kesulitan bernafas. Kemudian post-blank ansi belly. Kemudian ada stress belly. Karena stress. Kemudian hormonal belly. Biasanya yang bawah nggak apa-apa. Kemudian bloated belly. Dan overweight belly. Jadi, berbeda antara blood dengan overweight belly. Nah, sekarang kita lihat aktivitas saya ya sekarang. Nanti ibu-ibu bisa melihat. Mungkin mencocokkan ya. Yang di usia-usia seperti saya ini menopos dengan berbagai macam aktivitas. Ini tentunya bisa nanti dilihat kemiripannya. Jadi, kita ini mungkin pekerjaan dan profesi kita tidak sama. Namun kita melihat bagaimana kita mempergunakan waktu itu ternyata ada mirip-miripnya. Nah, ini nanti kita akan menyaksikan bersama-sama. Mana sih yang kayaknya bisa mirip ya. Ini aktivitas saya di pukul 8. Saya memulai dengan praktek di pukul 8. Kemudian sekitar pukul setengah 10 saya sudah selesai. Di session pertama. Kemudian biasanya saya mempergunakan waktu sampai pukul 12. Itu sambil menunggu waktu sholat. Jika tidak ada kegiatan tindakan atau operasi. Jadi, saya mempergunakan untuk rapat ataupun mengadakan seminar. Ini kemudian di pukul 13 sampai 15 saya praktek sesi kedua. Dan memang ada kadang-kadang kita ada kegiatan di satu hari. Ini kegiatan saya operasi biasanya kalau sesar yang tanpa penyulit. Ini biasanya sekitar membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Kemudian pada pukul 16 sampai sekitar... ...pukul 17.30 saya mempergunakan waktu untuk praktek kedua. Kemudian terkadang ada juga waktu di mana saya mempergunakan untuk... Sudah mau maghrib, masih ada yang gawat. Bentar ya. Jadi, ini sudah mau maghrib ya pada waktu itu ya. Nah, kemudian di pukul sekitar pukul 19 saya mempergunakan waktu untuk praktek kedua. Jadi, pada pukul 20 biasanya saya sudah pulang. Namun, terkadang ada juga permasalahan yang membutuhkan untuk melakukan aktivitas di malam hari. Habis tindakan, tidak lupa mandi. Habis mandi, butuh salat. Oke, masa pandemi tetap harus sehat. Tidak boleh menularkan pada yang lain. Protokol kesehatan untuk kesehatan. Nah, ya. Jadi, memang kita harus mandi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Tadi saya berangkat untuk tindakan sekitar pukul 11. Jadi, dari pukul 20 tadi saya berencana untuk melakukan kegiatan yang santai-santai di rumah. Ternyata saya harus berangkat lagi di pukul 11. Dan ternyata baru selesai di pukul setengah 3 pagi. Dan biasanya saya memulai. Akhirnya pulang juga dari jam setengah 10 sampai jam segini. Ya Allah, ya Allah. Memang masa COVID ini mudah-mudahan cepat berakhir. Amin. Biasanya saya mempergunakan waktu dengan memulai hari pada pukul setengah 4 atau jam 3. Kemudian untuk melakukan kegiatan keagamaan. Dan kemudian saya memulai dengan kegiatan sholat dan melakukan sarapan. Saya sarapan di sangat pagi. Sekitar 10 pukul 6 saya sudah sarapan. Nah, kemudian ternyata beberapa saat yang lalu saya mulai sering merasakan kok tidak nyaman. Dan ya mungkin karena kegiatan di era pandemi ini memang lebih banyak di arah duduk. Kemudian penjagaan kesehatan ini menjadi sangat ketat. Sehingga saya mengkonsumsi lebih dari yang biasanya saya konsumsi. Maka kemudian saya mulai merasakan di badan tidak enak. Kemudian menjadi syukur tidur karena badan sakit semua. Dan kemudian saya mulai berpikir bahasanya kok kenapa sih kok ngantuk aja, lemes aja. Nah, saya memeriksakan diri dengan indeks masa tubuh saya masih sekitar 24. Ya, jadi saya belum obesitas ya saya rasa. Namun saya juga memeriksakan laboratorium. Alhamdulillah di usia menopause saya tidak mengalami anemia. Sehingga saya berpikir bahwa asupan zat bisi saya cukup. Kemudian saya juga tidak mengalami kelebihan dari gula darah. Bahkan HbA1c yang menunjukkan tentang kadar gula darah secara konstan selama beberapa waktu. Itu juga tidak menunjukkan angka yang tinggi. Dan yang agak mengagetkan saya dibandingkan dengan pemeriksaan tahun lalu adalah kadar dari profil lipid saya. Profil dari lemak tubuh saya. Nah, ini yang meningkat. Nah, saya berpikir ada, saya perlu memperhatikan kembali, menata kembali hidup saya, diet saya, pola beristirahat saya, sehingga dapat menjadi sehat kembali. Dan saya rasa ini saya membutuhkan banyak teman untuk bersama-sama. Sehingga mungkin saya akan senang bila ibu-ibu sekalian juga sama-sama dengan saya memulai era COVID-19 ini dengan lebih memperhatikan kesehatan. Nah, ini apa yang kita lakukan adalah weight loss plan. Kita memiliki perencanaan untuk menghilangkan berat badan yang berlebihan. Pertama, kita membuat pencatatan ini. Saya mempunyai daftar ini. Apakah saya memakan buah sebagai pengganti snack? Ternyata saya pikir saya juga tidak. Saya lebih sering mendapatkan snack dan langsung saya makan. Ini enak sekali, apalagi kalau tengah-tengah praktek, capek habis praktek, saya makan dulu, mau di rumah sakit. Nah, snack ini sangat menggoda. Kemudian, tidak mengkonsumsi artificial sugar. Memang, saya tidak mengkonsumsi artificial sugar. Kemudian, membaca nutrition facts pada packaging. Nah, ini juga saya tidak lakukan. Kalau saya senang snack, saya tidak lihat berapa kalorinya, di dalam berapa bulannya, saya tidak lihat lagi. Kemudian, beragam warna sayuran di piring. Oke, saya sangat suka sayur. Kemudian, workout 3 kali seminggu. Nah, ini dulu saya hobi banget berenang. Saya senang berenang. Bisa seminggu, bisa 2-3 kali. Tapi, semenjak pandemi ini, saya menjadi takut untuk berenang. Kemudian, membawa air mineral di tumbler. Nah, ini sangat cocok dengan perubahan iklim. Ini juga tidak saya lakukan. Nah, ini saya patut untuk mempelajari kembali. Kemudian, breakfast dengan makanan bergisi. Saya rasa breakfast saya tidak bergisi. Karena saya mencinta kopi. Sehingga saya pagi, bangun-cinta makan kopi dan minum kopi dan makan roti. Kemudian, makan makanan berserat tinggi. Oke, saya rasa saya cukup makanan berserat tinggi. Kemudian, bersyukur sebelum memulai makan, alhamdulillah. Memilih makanan plant-based yang berbasis dari sayuran. Nah, ini juga saya tidak terlalu memperhatikan. Berjemur untuk mendapatkan vitamin D. Ini juga tidak saya lakukan. Karena saya jam 8 sudah pergi. Tapi, itu sebenarnya bukan alasan. Karena, sebenarnya bisa saya lakukan sebelum itu. Kemudian, melatih nafas dengan mediasi. Masih saya lakukan sebelum tidur. Nah, 7 hal sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kita. Jantung kita tetap sehat. Nah, ini karena kita masuk pelan dalam weight loss. Adalah, kita tetap sehat jantung. Pertama, kita harus tetap aktif. Walaupun menopause, jangan memelankan diri. Tetap aktif. Kemudian, tidak merokok. Tapi, kalau sudah terlanjur, mempunyai pasangan yang merokok, ya, agak berjauhlah pada waktu beliannya merokok. Kemudian, mengatur berat badan. Dengan cara menjaga pola makan yang sehat, akan kita atur lagi. Seimbang, rendah lemak dan rendah kadar gula gluten. Tadi kita lihat, ya, bentuk-bentuk perut tadi. Kemudian, mengkonsumsi makanan yang kaya serat, seperti buah dan sayur. Oke banget. Indonesia sangat kaya buah dan sayur. Kemudian, mengurangi pemakaian garam pada masakan. Dan, kita harus memperhatikan juga kadar garam pada makanan yang siap santap. Nah, ini sulitnya. Kalau yang ada ingredientsnya sih gampang. Tapi, kalau kita beli fast food, fast food, nah, enggak tahu kita. Kemudian, mengkonsumsi ikan. Paling tidak dua kali dalam seminggu. Eh, oke banget. Mengurangi konsumsi lemak jenuh, ya. Susu-susu krimer, gitu ya. Nah, ada beberapa pola makan yang dapat menyebabkan obesitas. Kita pelajari bersama. Jadi, saya ngobrol di sini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk kita obrolin bareng, supaya ibu-ibu juga bisa mengingatkan saya, jika ketemu saya sedang makan makanan yang tidak oke untuk weight loss saya, maka ibu-ibu bisa mengingatkan saya. Menghindari makan pagi sehingga porsi makan siang atau makan malam menjadi banyak. Nah, ini jangan tidak sarapan. Harus sarapan, ya. Kemudian, memiliki kebiasaan makanan berlebihan atau porsi besar. Nah, ini dia. Ada beberapa rumah makan yang porsi makannya gede-gede. Nah, ini saya itu kadang-kadang ngeri gini ya, kalau ada restoran dibilang enak. Tapi, begitu saya masuk, yang datang kok gede-gede. Ini saya takut juga, jangan-jangan porsinya gede. Nah, itu ya. Kemudian, sering makan dan tidak teratur. Nah, ini dia. Makannya yang tidak teratur. Jadi, yang diharapkan adalah makanan teratur. Kemudian, sering mengemilk udapan. Nah, ini dulu. Dulu, jamannya sebelum pandemi, memang kalau di rumah sakit itu selalu ada udapannya. Nah, tapi sekarang sudah berkurang. Kasih mulut kita ditutupi oleh masker. Oke, hikmah dari masker. Kemudian, kurang makan sayur dan buah atau makan dengan jumlah banyak dan dalam waktu singkat yang terburu-buru. Nah, ini dokter. Dokter itu enggak bisa makan dengan pelan-pelan. Harus cepat. Satu, karena membuka maskernya supaya enggak lama-lama. Dua, karena dia terburu-buru. Selalu terburu-buru. Kemudian, banyak mengkonsumsi makanan gorengan, berlemak, dan manis-manis. Tapi enak. Enak banget. Nah, apa yang dilakukan bila sudah kemuk? Maka, tidak ada lain harus meniapkan. Aktifitas fisik untuk menurunkan berat badan menjadi normal. Perutku harus kurang dari 80. Ini yang semasa tubuhku harus kurang dari 23. Membatasi asupan gula, garam, dan lemak yang berlebihan, terutama yang hidden, yang tersembunyi. Ini harus kita lihat. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Faktor yang menyebabkan obesitas, satu, karena pola makan. Dua, pola aktivitas fisik. Pola makan, jumlah asupan energi yang berlebih, menyebabkan kelebihan berat badan dari obesitas. Ini kayaknya cocok dengan bentuk perutku ini. Bentuk dari tubuh yang kebanyakan gluten ini, kayaknya padaku ya. Jadi, semakanan dengan kepadatan energi yang tinggi, tinggi lemak, gula, kurang serat, ini menyebabkan ketidakseimbangan energi. Sehingga apa? Habis makan, berapa saat kemudian geli yang lapar lagi. Nah, ini. Kemudian, pola aktivitas fisik. Nah, pola aktivitas fisik sedentary, kurang gerak, ini menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal. Sehingga ada resiko obesitas. Jadi, kalau orang-orang TV jangan sambil tampil kayak gini ya. Nah, ini yang perlu ku tata. Aku ingin sehat. Kalau punya aku kan, 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 yang... Punya aku yang ini kali ya. Ini aja deh. Ada lagi enggak? Oh, enggak ada. Yaudah, ini aja. Pada hari pertama, aku akan melakukan spot 10 kali, crunches 10 kali. Kemudian, hari kedua, 25 sit-up, 35 detik plank. Wow, keren. Hari ketiga, 15 kali squat dan 15 kali crunch. Hari keempat, 20 flutter kicks, 45 second plank. Wow, hari kelima, flutter kicks, 25 crunch. Wow, oke banget. Aku mau deh ini. Jadi, paling enggak 10-10 ternaik. Kalau sit-up 25, oke. Kayaknya perlu kita bicarakan ini. Apa itu squat? Apa itu crunch? Apa itu sit-up? Apa itu plank? Dan nanti kita akan sesuaikan dengan usia kita. Dimana pada usia menopos ini kan udah mulai banyak ya yang... Mungkin ada gangguan tulang belakang, skoleosis ketahuan, kemudian ada sedikit HNP, kemudian ada yang mulai vertigo, ada yang mulai pertensi. Nah, ini kayaknya kita perlu memperhatikan gerakan-gerakan ini dan kita akan pelajari nanti di video-video yang nanti ya. Nah, yang penting ini. Hot water, pagi-pagi, ternyata kalau saya pagi-pagi udah minum kopi sama roti, salah ternyata. Harusnya aku minum hot water dengan sukuis lemon. Padahal di depan rumahku banyak lemon. Oke, kemudian breakfast. Breakfastnya ini oatmeal. Oke, aku punya. Date, kurma, aku punya. Kemudian, eh, salah. Banana, pisang aku punya. Aku selalu punya pisang. Kemudian ada biji-bijian, yogurt. Bisa almond. Oh, enak kali almond. Herbal tea, herbal tea. Kayaknya aku mau ganti sama kopi pahit aja deh herbal tea-nya. Nah, kemudian snacknya, kurma aja. Nah, air mineral water, lupanya ini. Mineral water yang aku kurang nih. Nah, untuk lunch-nya, aduh, sedikit sekali nih minyaknya nih. Ya. Makan dada, dada ayam yang gak punya kulitnya nih. Kemudian vegetables-nya, sayurannya direpus aja, bolt atau di-steam. Kemudian nasinya nasi merah. Kemudian minumnya, minum herbal tea. Oke, herbal tea is oke. Nah, untuk snacknya, oh, snacknya makan selantri, makan timur. Oke. Nah, kalau malam, makan grill salmon. Wow, enak. Kemudian vegetables-nya, steams. Kemudian herbal tea. Oke. Hmm, sedikit sekali. Kemudian malam lagi, pisang. Oke, pisang, stroberi yang di-blender. Oh, ini agak-agak enak nih di-blender-blender. Gak apa-apa deh. Benananya kita makan langsung, stroberinya kita masak langsung. Biar dipunyah, habis dipunyah kita mempunyai enzim yang baik. Oke, no problem. Nah, tahukah Anda, tahukah saya, Pada 15 menit pertama work out, work out, maka tubuh akan membakar sugar dan karbohidrat. Nah, kalau sudah 30 menit, maka baru membakar fat burning zone. Oh, akhirnya harus mempushing diri saya. Dalam 3 hari ini, saya belum sampai 15 menit ya. Untuk yang work out, yang kaki itu masih sekitar 10 menit lemes, 10 menit lemes, wah, kayaknya udah kurang nih. Nah, ini kita bisa melihat, ini saya mau introspeksi. Sugar, saya enggak suka. Donut, I like it. GMO foods, no, saya enggak suka. Soft thing, sometimes I want it. Pesticida, makan dengan pesticida, oh, aku enggak tahu. Bread, bread, saya setiap hari makan bread. Tapi kayaknya bukan yang, bukan yang oatmeal ya, bukan yang kandung. Kemudian flors, tepung-tepung. Enggak juga sih, saya tidak masak dengan tempe. Udah tempe aja, cuman dikoreng sih. Tempe tahu, enggak, tapi enggak ditepungin ya. Kemudian cookies, crackers. Enggak sering juga di rumah. Potato, oh, enggak juga sih. Kemudian noodles, pasta. Oh, saya suka sekali. White rice, saya tidak begitu suka. Tangan sih suka kemeng kalau makan nasi putih banyak. Vegetables oils. Nah, vegetables oils ini, harusnya minyaknya di tata, minyak konola, minyak zaitun. Packages food, ya, kadang-kadang saya suka. Terutama kalau sedang berpergian keluar kota. Alkohol, no. Overeating. Ya, overeating kalau saya sedang stres, pulangnya kayak malam tadi itu kayak di gampas, di contohnya pas sibuk banget, saya enggak bisa tidur. Jadi, saya harus makan banyak. Coffee, oh, my favorite. Prescription meds, medicine, obat-obat, atau erotic meal times, makan di malam hari. Kalau terpaksa. Nah, kemudian yang bisa mencegah belly fat. Nah, ini low-carbo meals. Makan on time, dinner. Oh, dinner harus 3 jam atau lebih sebelum tidur. Oh, oke. Kalau aku mau tidur jam 10, 22, 21, 20, 19. Saya akan makan terakhir. Plenty of water, oke, I like it. Small portion, kecilkan porsi. Walk in nature. Aku jarang. Kemudian high-fiber food, like brown rice. Oke. Tapi saya juga jarang brown rice, ya. Organic food. Enggak juga sih. Aku apa aja makanannya. Green veggies, oke, I like it. Cruciferous veggies, oke. Slendry, no problem. Saya coconut oil, belum kupraktekan. High-protein meals untuk breakfast. Hmm, apa bisa kalau telur dua kayak gitu. Sued, ini apa namanya, rumput laut. Wah, saya pernah coba ini rumput laut di Ambon. Masa Allah, luar biasa. Enak setiap hari makan rumput laut dan enggak pernah bosan. Turmeric, nah ini kayak golongannya asam. Nuts and seeds, enggak gitu suka. Kemudian berries, oke, I like it. Avocado, suka. Tapi enggak bisa banyak. Kemudian legumes, ini kayak kacang merah. Boleh, tapi enggak bisa banyak juga, ya. Nah, yang penting adalah kita terakhir adalah punya spiritual yang sehat. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu, ya Allah. Dari hilangnya nikmat yang telah engkau berikan. Dan dari berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan. Dan dari siksamu yang datang secara tiba-tiba. Serta dari segala murkamu. Amin. Amin. Tapi kalau kita membuat badan kita tidak sehat, berarti kita bisa berdosa. Allahumma, Allahumma al-fini badani. Oh Allah, sehatkanlah badanku. Sehatkanlah pendengaranku. Sehatkanlah penglihatanku. Dan sehatkanlah penglihatanku. Tidak ada Tuhan selatikau, ya Allah. Sehatkanlah badanku. Sehatkanlah pendengaranku. Dan sehatkanlah penglihatanku. Amin. 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 Panjangkanlah umur kami. Sehatkanlah jasad kami. Dan tetapkanlah iman kami. Baikkanlah amalan kami. Luaskanlah rizki kami. Dekatkanlah kami pada kebaikan. Dan jauhkanlah kami dari kejahatannya Allah. Kabulkanlah segala kebutuhan kami dalam agamamu. Dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah maha puasa. Atas segala sesuatu. Inna qa'ala kulli syai'in qadir. Amin. Nah. Sobat saya sekalian. Yang saya cintai. Itulah tips bersama kita. Saya cari teman nih. Jujurnya ya. Untuk bersama-sama berjuang. Mengatasi gendut. Mengatasi tidak enak di badan. Mengatasi sering pusing. Mengatasi tidak bisa tidur. Akibat apa? Akibat kita salah lifestyle. Jadi apa menoposnya yang salah? Jawabannya adalah tidak. Menopos adalah anugerah Allah kepada kita. Supaya spiritual kita lebih sehat. Menoposnya tidak salah. Dan dia tidak akan datang. Yang tidak sesuai pada waktunya. Yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana. Kita menjaga lifestyle kita. Bagaimana kita mempergunakan waktu kita. Bagaimana kita mempergunakan badan kita. Dan kita tidak bisa sendiri. Saya tidak bisa sendiri. Saya berharap saya bersama dengan ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.